Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali dengan tutorial ebook statistik seribu halaman pada kesempatan ini kita akan membahas tentang key square smart PLS yang rumusnya pakai ini nih 1 dikurangi 1 min R kuadrat dikalikan 1 min R kuadrat dan selanjutnya nah rumus key square ini 1 min 1 R kuadrat ini rumus formula yang ada di depan anda ini itu banyak sekali ada di dalam skripsi tesis bahkan disertasi di Indonesia jadi sudah hampir 20 tahun rumus ini sangat kuat sekali di ada di skripsi tesis maupun disertasi bagaimana mengukur tentang predictive relevance key square di dalam suatu smart PLS pakai rumus yang ini kenapa? karena ada suatu buku di Indonesia yang menulis ini bahwa rumus key square itu rumusnya ini katanya kalau nilainya di tes 0 maka model memiliki predictive relevan kemudian ada juga channel youtube yang bilang begitu kemudian ada juga tulisan-tulisan yang mengatakan bahwa key square dalam smart PLS itu rumusnya seperti ini nah pertanyaannya adalah apakah itu betul? sekali lagi kepada publik kami ingin sharing benar gak sih kalau key square di dalam smart PLS itu atau di dalam aliran sem PLS itu rumusnya ini 1 min 1 R kuadrat 1 dikurang R kuadrat ini ya coba kita bahas karena ini banyak sekali disertasi di Indonesia tulisnya seperti ini karena mereferensi suatu buku sem PLS yang tulis di Indonesia rumusnya seperti ini nah coba kami ingin membuka pemahaman kepada publik semua untuk kualitas penelitian hasil yang lebih baik apakah benar bahwa key square sem PLS itu rumusnya ini ataukah memang ada yang lain gitu metodenya oke kita akan lanjutkan sebelum lebih lanjut membahas tentang key square membahas khusus untuk rumus ini apakah benar atau keliru ya jangan lupa untuk subscribe di channel ebook statistic 1000 halaman pada sahabat semua yang telah subscribe kami doakan semoga cepat lulus skripsi tesis maupun disertasi ataupun menulis jurnalnya baik sekali lagi banyak skripsi tesis di Indonesia jurnal yang ditulis dari Indonesia saya sebutkan dari Indonesia ya karena saya belum pernah menemukan dari luar negeri orang menulis key square dalam sem PLS rumusnya ini tapi kebanyakan dari Indonesia rumusnya ini 1 min 1 R kuadrat 1 R kuadrat apakah ini benar atau keliru rumus kayak begini ya silahkan aja anda cari dalam skripsi tesis maupun disertasi jurnal di Indonesia pasti kebanyakan gini nulisnya bahwa key square dalam sem PLS itu rumusnya ini kalau di atas 0 nanti nilainya adalah bagus memiliki predictor lepan pertanyaannya ini benar atau keliru ya nah ini benar-benar menjadi wacana bagi teman-teman semuanya sekali lagi key square predictor lepan di Indonesia banyak pakai rumus ini apakah ini benar atau keliru mari kita cari dari literaturnya jangan lupa untuk subscribe jadi benar atau keliru harus di jauh pakai literatur jadi saya akan tunjukkan kepada literatur kenapa sih orang itu pakai ini ya ini tuh rumusnya dari mana ya apakah tiba-tiba muncul atau dari mana ya rumus key square yang banyak ditulis di Indonesia ini saya akan mencarikan literatur bagi sahabat statistik semua dari mana sebenarnya rumus key square ini kenapa kok banyak ditulis di Indonesia rumus key square yang seperti ini apakah benar key square predictor lepan itu rumusnya ini jadi pertanyaan adalah apakah benar ya key square predictor lepan itu adalah rumusnya ini di dalam sempls apakah ini keliru ya sekali lagi bahwa dalam literatur nanti kita akan tunjukkan saya akan tunjukkan suatu buku sem yang ditulis oleh sumaker dan lomax ini adalah bab khusus membahas tentang path analysis ya ini judulnya path analysis nah di bagian depannya ini judulnya jadi di judul awal dimulai dengan path analysis ya saya tunjukkan dulu ini judulnya nah ini judulnya path model ya sumaker dan lomax membahas tentang path analysis kemudian di bagian akhir dari sumaker dan lomax itu membahas bagaimana caranya untuk mengukur goodness of it atau kecocokan model di dalam analisis jalur atau path analysis ya analisis jalur atau path analysis itu bisa menggunakan ukuran-ukuran yang muncul di dalam sem atau di dalam output risk rail seperti NFI CFI dan lain-lainnya tetapi ya sumaker dan lomax memberikan catatan chapter footnote dia bilang another traditional non-same path model fit index jadi untuk analisis jalur atau analisis path analysis untuk goodness of it atau kecocokan modelnya itu bisa menggunakan another traditional non-same path yang disebut sebagai rumus ini nah rumusnya adalah ini R square ini jadi R square ini adalah 1-1 R kuadrat itu digunakan jurnalnya pertama kali oleh Pedazur tahun 82 jadi jurnal Pedazur tahun 82 ini digunakan untuk mengatakan apakah model analisis jalur atau path analysis yang digunakan itu memiliki tingkat kecocokan baik atau tidak ya rumusnya ini R kuadrat M ini 1-1 R kuadrat kali 1-1 R kuadrat 2 dan selanjutnya tergantung dari banyaknya jalur yang digunakan di dalam path analysis sekali lagi rumus R kuadrat M ini adalah rumus uji kebaikan model di dalam path analysis ya kemudian dilanjutkan setelah R kuadrat ini dipeloreh kemudian dapatlah nilai key-nya jadi rumus key aslinya di dalam path analysis itu adalah 1-R kuadrat dibagi 1-M ini rumus aslinya jadi rumus key ya namanya key statistik disebutnya di sini ya ini rumusnya seperti ini 1-R kuadrat dibagi 1-M kemudian rumus key statistik ini berdistribusi C square yang nanti akan dibandingkan dengan tabel C square ini nama pengujiannya jadi W sama dengan N-1 log key jadi uji kecocokan model di dalam path analysis itu menggunakan rumus key statistik kemudian key statistik dimasukkan lagi ke dalam tabelnya ya ini ya key-nya ini kemudian nanti diuji dengan uji path analysis jadi sekali lagi kami simpulkan bahwa key square yang Anda pakai di dalam skripsi tesis maupun disertasi Anda ya kalau rumusnya pakai 1-R kuadrat 1-R kuadrat itu adalah evaluasi kecocokan model di dalam analisis jalur rumus aslinya berasal dari jurnal atau buku yang ditulis Pedazur Multiple Regression in Behavioralysis jadi sekali lagi kami simpulkan kepada sahabat statistik semua kalau Anda pakai SMPLS untuk mengatakan key square redundancy atau key square predictive relevant pakai rumus ini maka sebenarnya rumus ini lebih cocok dipakai untuk analisis jalur jadi sekali lagi rumus ini lebih cocok dipakai analisis jalur itu pun masih kurang sempurna karena sebenarnya di dalam analisis jalur untuk menguji kekuatan goodness of it itu bukan dari R kuadrat ini rumus ini bukan dari rumus 1-R 1-R kuadrat itu tetapi ada lagi rumus di bawahnya ini rumusnya key square itu 1 dikurang R kuadrat M dibagi 1-M silahkan dibaca di buku Sumaker dan Lomax ini bukunya nah ini bukunya aslinya dari Sumaker dan Lomax di dalam bab tentang PLS membahas tentang SEM gitu oke kita lanjutkan jadi sekali lagi kami simpulkan bahwa banyak literatur skripsi tesis disertasi di Indonesia pakai rumus ini dan kami simpulkan disini bahwa rumus key square yang disini yang dipakai oleh teman-teman itu sebenarnya kurang sempurna kalau memang mau pakai referensi dan analisis jalur jadi sekali lagi ukuran ini menjelaskan kebaikan model dalam path analysis dalam analisis jalur jadi rumus ini yang dipakai oleh teman-teman di dalam skripsi tesis disertasi jurnal diulang-ulang lagi dan ribuan kali dipakai ini sebenarnya cocok untuk analisis jalur nah gimana pertanyaannya untuk analisis sempls ukuran ini lebih cepat untuk analisis jalur path analysis sekali lagi lalu pertanyaan berikutnya loh kalau gitu key square predictive relevant dalam sempls itu harus gimana rumusnya apa jadi key square di dalam sempls itu harusnya seperti apa yang benar itu kayak gimana nah kami tunjukkan pakai literatur lagi ya sekali lagi kami tunjukkan pakai literatur lagi apakah key square dalam literatur sempls itu berbeda dengan analisis jalur jawabannya beda nah ini ada di dalam buku higher according to chin 198 key square represent and measure how well model obseder value reconstructed by model in its parameter model key square lebih besar daripada 0 menunjukkan model predictive relevant rumusnya ya ada key square ini adalah ukuran saksit untuk mengunggung predictive relevant aturannya lebih besar daripada 0 sumbernya higher 2017 prosedurnya menggunakan blind folding prosedur jadi rumusnya pakai blind folding prosedur jurnal yang ditulis tahun 1974 ya jurnal yang ditulis tahun 1974 untuk mengukur evaluasi predictive relevant namanya blind folding prosedur lalu caranya kayak gimana saya tunjukkan dulu referensi aslinya ini referensi buku higher ya ini yang ada lihat ini adalah buku higher at all tahun 2017 jadi higher bilang ya key square di dalam SEMPLS itu pakai metode yang disebut sebagai blind folding prosedur yang ditulis oleh Stone Geyser tahun 1974 yang tadi kami semputkan namanya blind folding prosedur di dalam SEMPLS sudah ada di sebelah kanan ini blind folding prosedur itu ya jadi SEMPLS menggunakan key square nya metodenya blind folding prosedur berdasarkan referensi jurnal yang ditulis oleh Geyser & Stone tahun 1974 kalau nilainya di atas 0 maka menunjukkan model memiliki predictive relevance itu caranya gimana metodenya nah silahkan anda baca di buku higher atau saya jelaskan kayak gini nih logikanya nih ini logikanya ya ini saya rotate dulu ya ini cara rotate nya gimana nih ya udah diputar rotate left oke ini kali ini kayak gini caranya gini nih cara blindfolding prosedur ini data anda itu diurutin misal anda punya 100 data 1 2 3 4 5 6 sampai 100 kemudian data itu dikelompokin jadi 7 omission distance nya 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 terus jadi 100 data itu dikelompokkan menjadi 7 1 2 3 4 5 6 7 data ke 8 nomor 1 lagi sampai data ke 14 nomor 15 1 lagi dan selanjutnya kemudian data yang pertama distance yang pertama itu dibuang dari model jadi data yang memasukkan kelompok 1 itu dibuang dari model kemudian diestimasi oleh data sisa itu namanya blind plounding procedure ya kira-kira data omission 1 nih data yang nomor respondent 1 ini dibuang data kebetulan nomor respondent 1 ini dibuang lalu ditaksir data yang dibuang oleh data sisa kemudian data yang kedua dibuang kemudian dirun model kemudian diprediksi model oleh data sisanya dan selanjutnya nah rumus key square rededansi itu di dalam SMPLS rumusnya ini sum square error dibagi sum square prediction ini sum square observasi ini rumusnya ini di dalam SMPLS key square ya nah ini contohnya kita langsung contoh aja di dalam SMPLS masuk ke sini blind folding procedure kemudian nanti Anda pasti ketemu angka 7 di sini ya kan angka 7 ini udah defaultnya bisa dirubah gak Pak jadi angka 6 atau 5 silahkan boleh kita angka 7 ini maksudnya 100 data Anda misalnya Anda punya 100 data dikelompoknya jadi 7 tuh 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 udah data pertama dibuang dari model caranya data diilangin dibuang dari model lalu diprediksi oleh data sisa gitu maka data sisa bisa memprediksi data nomor urut 1 gak sih lalu diulang gantian data yang kedua makanya Anda lihat di sini ada cases 1 cases 2 cases 3 cases 4 cases 5 cases 6 sampai cases 7 kalau data pertama dibuang kira-kira model punya predictive relevan gak ini nilainya sedatas 0 kalau data yang kedua dibuang kira-kira data sisa bisa memprediksi gak data yang hilang nomor 2 tadi sampai data ke 7 nah diulang-ulang sampai ke 7 kali lalu dilihat aja totalnya nah ini totalnya kalau nilai key square nya untuk variable endogen kepuasan dan omotivasi diatas 0 maka model punya predictive relevance artinya data yang tadi dibuang katakan data nomor urut 1 dibuang maka bisa diprediksi oleh data sisa kalau data yang kedua dibuang maka bisa diprediksi oleh data sisa 1, 3, 5, 7 dan selanjutnya itu namanya key square di dalam SMPLS prosedurnya namanya blindfolding procedure ini nama prosedurnya blindfolding procedure nama prosedurnya blindfolding procedure lalu pertanyaannya adalah kalau di dalam skripsi tesis di Indonesia disertasi bahkan di Indonesia pakai key square rumusnya ini apa ini salah apa benar nah saya tidak ingin mengatakan ini salah atau benar tetapi key square ini menurut pedazur jurnal tahun 82 di bukunya Sumbakar dan Lomax itu digunakan untuk evaluasi kecocokan model dalam analisis jalur kalau Anda pakai analisis jalur boleh tuh pakai rumus tadi RM tapi Anda semburnakan ya pakai rumusnya key square yaitu 1 min RM dibagi 1 min M yang berdistribusi C square tapi kalau SMPLS pakainya apa ikutin hire at all karena hire itu professor hire itu adalah orang yang paling terbesar sekarang ini di dunia ini di dalam SMPLS jadi Anda cukup mengikuti dia nah kata hire prosedurnya pakai blind procedure mengikuti Geyser and Stone jurnal tahun 74 nah sekali lagi pada sahabat statistik semua yang masih nulis disertasi apalagi pakai rumus key square 1 min R 1 min R ini sebaiknya coba Anda buka mata lihat bukunya hire tahun 2007 ini prosedur yang dianjurkan oleh hire itu adalah rumus blind folding procedure ya ini jelas oleh hire bukunya asli profesor asli yang mengembangkan SMPLS di abad modern kayak gini nama prosedurnya adalah blind folding procedure dan itu sudah ada di dalam smart PLS oke mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua tentang key square mari kita sama-sama memiliki tanggung jawab yang sama untuk memperbaiki kualitas penelitian di Indonesia supaya hasil-hasil penelitian yang dipublish di luar oleh reviewernya itu betul key square yang dipakai di dalam SMPLS itu pakai blind folding procedure bukan pakai rumus yang ini kalau Anda pakai rumus yang ini itu namanya Anda pakai analisis jalur jadi sebaiknya Anda pakai prosedur blind folding procedure yang tadi sudah saya tunjukkan ya adanya disini blind folding procedure caranya tadi data dipotong jadi 7 bagian dikelopokan nanti ketemu masing-masing casesnya pakai rumusnya ini ini 1 min sum square error dibagi sum square observation udah biarin aja SMPLS aja smart PLS yang ngitung nggak usah dihitung manual sama kita ini saya udah coba hitung manual kemarin dan benar ternyata memang rumusnya ini itu ya jadi sahabat statistik semua saya sampaikan kepada publik jadi sebaiknya Anda menggunakan prosedur key square blind folding prosedur untuk menghitung key square oke bagi sahabat statistik semua yang membutuhkan ebook statistik 3 4 smart PLS AMOS Tata Risrell WAPLPS JSV kami sudah tuliskan ebook 1800 halaman mudah-mudahan memberikan pencerahan memperbaiki kualitas hasil penelitian di Indonesia terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati